Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nama saya Putri Fajal Adi Matusia, Mingguan 2018-40-2020 Program Studi S1 Farmasi, Fakultas Kesehatan Universitas Segera ini. Saya di sini akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Uji Efektivitas Anti-Informasi, Extra-Ketano dan Anti-Antin terhadap bencik jantan, musmus kurus, dan pemeriksaan farmakognosik daun anti-anti Acarica Inicca. Agenda penelitian saya yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua tindak pustaka, dan yang ketiga metode penelitian. Pada pendahuluan latar belakang, inflamasi merupakan respon pertahanan tubuh terhadap invasi benda asing, kerusakan jaringan yang disebabkan mikroorganisme, anti-inflamasi merupakan obat obatan yang memiliki aktivitas menekan atau mengerangi peradangan. Acarica Inicca merupakan aktivitas antibakteri terhadap beberapa gram positif dan tanaman anti-anti merupakan efek sebagai analgetik dan anti-inflamasi. Extra-Ketano pada tumbuhan anti-anti Acarica Inicca mempunyai aktivitas sebagai anti-inflamasi, analisis dengan menggunakan SPSS yaitu ANOVA satu arah dengan tingkat kelitian 95%. Pelafon naik yang bersifat anti-inflamasi sehingga mampu mengurangi peradangan nyeri dan pendarahan. Tujuannya, yang pertama untuk mengetahui kemampuan extra-tumbuhan anti-anti Acarica Inicca sebagai anti-inflamasi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tumbuhan anti-anti yang mempunyai manfaat dalam pengobatan secara alami tanpa ada efeksi anti yang berbahaya. Dan yang ketiga, mengenali profil metode sekundar golongan pelafon naik tanaman Acarica Inicca secara umum dari jenis organ, akar, batang, dan daun dalam pemanfaatan anti-inflamasi. Rumusan masalah, bagaimana pengetahuan kemampuan extra-tumbuhan Acarica Inicca sebagai anti-inflamasi anti-anti. Dan yang kedua, bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tumbuhan anti-anti yang mempunyai manfaat sebagai dalam pengobatan secara alami tanpa ada efeksi anti yang berbahaya. Dan yang ketiga, bagaimana mengenali profil metode sekundar golongan pelafon naik tanaman Acarica Inicca secara umum dan jenis organ, akar, batang, dan daun dalam pemanfaatan anti-inflamasi. Batasan masalah dalam proposal, tempat dilaksanakannya penelitian hanya pada satu desa, yaitu di desa Banyo Putih. Dan yang kedua, parameter penelitian, aktivitas antioksidan, dan kualitas organ, dan daun anti-anti berupa warna, rasa, aroma, dan daya terima. Tujuan mustaka, inflamasi merupakan respon protektif setempat yang dikumpulkan oleh cedera atau perusahaan jaringan yang berfungsi menghancurkan, mengurangi, atau mengurung sekuestrasi baik agen pencenderang maupun jaringan yang cenderang. Inflamasi adalah suatu respon protektif yang ditujukan untuk menghilangkan penyebab awal jidas sel serta membuang sel dan jaringan nekrotik yang diakibatkan oleh perusahaan sel, penyebab informasi antara lain mikroorganisme, trauma, mekanis, zat-zat kimia, dan pengaruh fisika. Respon informasi ada tiga, yang pertama fase akut, dengan ciri fase dilatasi lokal dan peningkatan permeabilitas kapilar, dan yang kedua reaksi lambat, reaksi lambat terhadap subakut dengan ciri empat tim filtrasi sel, leokosit, dan fekosit. Yang ketiga fase proliferatif kronik, yaitu dengan ciri terjadinya degenerasi dan fibrosis. Sebenarnya proses informasi, yang pertama kemerahan, rubor, terjadinya warna kemerahan ini karena arteri yang mengedarkan darah ke daerah tersebut berdilatasi sehingga terjadi peningkatan aliran darah ke tempat cenderang, rasa panas, kalor. Rasa panas dan warna kemerahan terjadi secara bersamaan di mana rasa panas disebabkan jumlah daerah lebih banyak di tempat radang daripada di daerah lain di sekitar radang. Rasa sakit, dolor, adanya peregangan jaringan akibat adanya edema, pengeluaran zat-zat kimia atau mediator nyeri seperti protaglandin, histamin, beradikinin, yang dapat merangsang sarap-sarap perifer di sekitar radang sehingga dirasakan nyeri, pembengkakan tumor, dan fungsi lesa disebabkan alat ternyanyi peningkatan permeabilitas kapiler, adanya peningkatan aliran darah, dan jaringan-jaringan yang mengalami cedera. Sehingga protein plasma dapat keluar dari pembuluh darah ke ruang interstitium. Fungsi lesa merupakan gangguan fungsi dari jaringan yang terkena informasi dan sekitarnya akibat proses informasi. Aca-lipa indica, klasifikasinya kerajaan pelantai, divisi magnoliopita, kelas magnolipsid, odoh marbigriales, famili eopabiasiae, bianus acalipa, spesies acalipa indica. Morfologinya, anti-anting, adalah tanaman semak tinggi kurang lebih 1,5 meter, biasanya hidup berberombor atau tersebar, batangnya tegak, bulat, berambut halus, hijau. Daunnya tunggal, tersebar, bentuk belak ketupat, ujung runcing, pangkal membulat, tipis, tepi, bergerigi. Bunganya, majemuk, bentuk telur, berkelamin satu, di ketia daun dan ujung cabang, bulir betina lebih pendek, lebih tegak, dan lebih jorok daripada bulir jantan, dan memiliki daun pelindus menjari. Bakal buahnya beruang tiga, berambut, tangkai putih, silindris, putih kehijauan atau merah pucat. Makota bulat telur, bertaju, berambut, bulat, panjang, dan beruang cepat. Kandungan kimianya secara keseluruhan memiliki seponin, tanin, flavonoid, minyak, aksiri, acalipin, sejenis cyanognetic, glikosid, biterpen, ester, dan resit. Pada batang dan akar terdapat seponin, flavonoid, dan tanin, dan pada daun terdapat seponin, tanin, flavonoid, acalipin, dan minyak, aksiri. Kandungan yang saya gunakan yaitu flavonoid. Flavonoid merupakan derivat dari senyawa penol. Secara umum, flavonoid merupakan senyawa dengan 15 atom karbon yang tersusun dalam konfigurasi C6, C3, C6, yaitu dua cincin aromatik yang dihubungkan oleh tiga karbon yang dapat atau tidak dapat membentuk cincin ketiga. Di sini saya menggunakan formakognosik yaitu untuk mengetahui kebenaran dan mutus suatu tanaman obat, membantu dalam identifikasi dari bahan tanaman, jaminan kualitas suatu bahan merupakan persyaratan penting untuk memastikan direproduksikan kualitas suatu sediaan yang akan memberikan konstribusi untuk keamanan dan kemanjuran. Formakognosik merupakan teknis sederhana dalam standarisasi bahan dalam mikroskopik, mikroskopik, dan skirin mitokinia. Saya menggunakan ekstraksi maserasi. Maserasi adalah salah satu jenis metode ekstraksi dengan sistem tanpa pemanasan atau dikenal dengan istilah ekstraksi dingin. Jadi pada metode ini, pelarut dan sampel tidak mengalami pemanasan. Sama sekali, ekstraksi sederhana yang dilakukan hanya dengan cara merendam spesia dalam satu atau campuran pelarut selama waktu tertentu pada temperatur kamar dan terlindung dari cahaya. Menggunakan pencit, yaitu Indoanomilia, Spilum, Pordata, Kordata, Fuxilum, Pertebrata, Kelas, Mamalia, Ordo, Redventia, Pembeli, Murida, Kordata, Genus Mus, Spesies Mus Musculus. Kerangka konseptual, Inflamasi luka sayat dikarenakan rangsangan kimia mekanis infeksi bakterina virus. Yang terjadi, merusak sel kulit, endotel, DNA, lipid, protein, dan lemak yang melepas mediatok informasi prostatlandin, histamin, bradikilin, serotonin, khalidin, dan reocotrin. Respon informasi rada merah, panas, sakit, dan perubah fusi. Maka, menggunakan antiflamasi yang akan menghambat COX, hambat akumulasi, lokosit, hambat histamin, antosidat. Yang ditangani menggunakan antiflamasi, yaitu antiflamasi ada dua, yang pertama antiflamasi sintetik atau steroid, menggunakan steroid, dan yang kedua antiflamasi alami yang menggunakan acarija indica, yang memiliki kandungan saponil, klofonit, tanil, diterpen, esteracin, dan minyak sirim. Yang menunjukkan dapat sebagai antiflamasi dan analogasi kandungan senyawa yang didukai sebagai antiflamasi adanya klofonoid. 3 mg per 70 kg bebe manusia, 1 ml per 20 g bebe mencit. Metode penelitian, yang pertama pengambilan sampel, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah daun anti-anting, acarija indica terhadap mencit jantan. Yang kedua, identifikasi sampel, dilakukan di laboratorium kimia dan ipa, jurusan formasi progresi kesehatan Universitas Ibrahimi. Dan yang ketiga, persiapan sampel. Sampel dari daun anti-anting yang telat berbentu serbu dimanserasi, menggunakan pelarut etan 96%. filtrat yang diperoleh, dipekatkan dengan menggunakan rotari evaporator. Belasana penelitian, prosedur kerja penelitian, pembuatan ekstrak daun. Yang pertama, cuci bersih daun anti-anti dengan air mengalir, keringkan, dan anti-anti sebanyak 1 kg kemudian haluskan. sampel yang telah berbentu serbu tersebut dimanserasi, menggunakan pelarut etan selama 2 hari sampai sekali-sekali dikocok. Dan yang ketiga, filtrat yang diperoleh, pekatkan dengan menggunakan rotari evaporator. Uji pendahuluan, pada peletian ini akan dilakukan uji pendahuluan untuk mengetahui interval waktu mengukuran efek informasi yang tepat yang akan dilakukan pengecekan tingkat UDEM setiap 10 menit. Ada apa perlakuan yang dilakukan untuk melakukan uji pendahuluan adalah dua kelompok terdiri dari tiga ekor mencit sebelum perlakuan. Mencit dibuasakan, makan selama sekitar 18 jam, tetapi tetap diberi minum et di bitum. Masing-masing kelompok diberi perlakuan sebagai berikut. Kelompok pertama, diinjaksikan keragiannya pada kaki mencit 0,14 mili per 20 gram bebe mencit, kemudian dilakukan pengukuran setiap 30 menit selama 3 jam, dan pada kelompok kedua diberi larutan asamofenamat secara peroral 0,26 miligram per 20 gram bebe mencit, kemudian dilakukan pengukuran setiap 30 menit selama 3 jam. Uji aktivitas, uji aktivitas dilakukan dengan membagi hewan uji menjadina kelompok. masing-masing 4 ekor secara acat yang dipuasakan makan selama sekitar 18 jam tetapi tetap diberi minum et di bitum sebelum perlakuan, kemudian masing-masing kelompok diberi perlakuan sebagai berikut. Pada kelompok pertama, sebagai kontrol positif, diberi asamofenamat secara peroral 0,26 miligram atau 20 gram bebe mencit 30 menit setelah pemberian obat mencit kemudian diinjaksikan dengan keragianan 0,14 mili per 20 gram bebe mencit dan dilakukan pengukuran tiap 30 menit selama 3 jam. Pada kelompok kedua, sebagai kontrol negatif diinjaksikan dengan keragianan 0,14 mili per 20 gram bebe mencit dan dilakukan pengukuran tiap 30 menit selama 3 jam. Dan pada kelompok ketiga, sebagai perlakuan satu diberi secara peroral 0,078 miligram per 20 gram bebe mencit daun anting-anting 30 menit setelah pemberian mencit kemudian diinjaksikan dengan keragianan 0,14 mili per 20 gram bebe mencit dan dilakukan pengukuran tiap 30 menit selama 3 jam. Pada kelompok GAMPAT sebagai perlakuan kedua diberi secara peroral 0,0156 miligram per 20 gram bebe mencit daun anting-anting 30 menit setelah pemberian mencit kemudian diinjaksikan dengan keragianan 0,14 mili per 20 gram bebe mencit dan dilakukan pengukuran tiap 30 menit selama 3 jam terlalu 5 sebagai perlakuan tiga diberi secara peroral 0,0234 mili gram per 20 gram bebe mencit daun anting-anting 30 menit setelah pemberian mencit kemudian diinjaksikan dengan keragianan 0,14 mili per 20 gram bebe mencit dan dilakukan pengukuran tiap 30 menit selama 3 jam dan yang terakhir kelompok 6 sebagai perlakuan keempat diberi secara peroral 0,0232 mili gram per 20 gram bebe mencit daun anting-anting 30 menit setelah pemberian mencit kemudian diinjaksikan dengan keragianan 0,14 mili per 20 gram bebe 9 mencit dan dilakukan pengukuran tiap 30 menit selama 3 jam sekian terima kasih dari proposat penelitian saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih